Halo Brey, selamat datang kembali di Travlog ID Channel Saat ini, Mang Brey sedang berada di Karawang, tepatnya di Monumen Rawa Gede Untuk bisa masuk ke Monumen ini, kita hanya perlu membayar tiket masuknya sebesar 2.500 rupiah Berwisata di Monumen Rawa Gede ini bisa menjadi pilihan Brey ketika hendak menghabiskan waktu luang Monumen Rawa Gede dibangun pada tahun 1995 dan mulai diresmikan pada tahun 1996 Monumen ini dibangun untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia yang dibantai oleh militer Belanda di Rawa Gede Yang sekarang bernama Desa Balongsari Pembantaian di Rawa Gede adalah peristiwa pembunuhan yang dilakukan Belanda terhadap penduduk Desa Rawa Gede Pada 9 Desember 1947 Pembantaian di Rawa Gede 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 Monumen ini terdiri dari dua lantai dan melambangkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Pembantaian di Rawa Gede 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 Disini juga terdapat beberapa foto dan informasi yang bisa kita baca, brey. Seperti inilah diorama yang berada di lantai dasar monumen, yang menggambarkan peristiwa yang terjadi di Rawa Gede pada saat itu. Peristiwa di Rawa Gede ini berawal dari tentara Belanda yang memburu Kapten Lukas Kustario, yang merupakan komandan kompi Siliwangi pada saat itu. Tentara Belanda yang saat itu datang mengepung dan menggeledah rumah-rumah warga di desa Rawa Gede. Para warga dipaksa keluar rumah dan dikumpulkan di sebuah lapangan. Warga laki-laki diperintahkan untuk berdiri dan berjajar. Kemudian satu persatu ditanyai mengenai keberadaan Kapten Lukas Kustario. Dikarenakan tidak ada satupun warga yang mengatakan tempat persembunyian Kapten Lukas, akhirnya pimpinan pasukan Belanda pada saat itu memerintahkan untuk menembak mati semua warga laki-laki, termasuk remaja yang berusia belasan tahun. Yuk brey, sekarang kita lanjut ke bagian belakang monumen, yaitu area makam korban pembantaian di Rawa Gede. Di sini kita bisa melihat data korban peristiwa tindakan militer Belanda di Rawa Gede. Totalnya ada 483 orang, tetapi yang dimakamkan di sini hanya 181 orang, yang berarti tidak semua korban dimakamkan di sini brey. Area pemakaman ini diberi nama Sampurna Raga. Beginilah suasana di area pemakaman ini brey. Area pemakaman ini cukup bersih dan makam-makamnya pun terawat. Terima kasih telah menonton! di sini kita bisa membayangkan dan merasakan betapa mengerikannya peristiwa pembantaian yang terjadi pada saat itu. terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!